Masyarakat di pesisir Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur akan mendapat keuntungan dari Pembangunan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Kerukunan Bubu Hen Banjar Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Rabu, tanggal 11 Januari tahun 2023. Menurutnya, terdapat dampak positif dari pembangunan IKN Nusantara, yakni peningkatan kualitas warga kawasan pesisir. Salah satu contoh, misalnya potensi perairan dan kelautan yang ada di wilayah Kecamatan Samboja dan Kecamatan Muara Jawa. Kawasan ini dinilai sangat potensial untuk dibangun dermaga pelabuhan laut sebagai pusat-pusat bongkar muat logistik. Terutama untuk kesiapan BOIKN maupun sektor bisnis atau wisata, Ujar Junaidi yang juga merupakan kepala dinas perhubungan KUKA. Untuk itu, ia pun mendorong agar badan otorita bermitra dengan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai kawasan mitra IKN Nusantara. Dengan begitu, potensi SDA dan SDM wilayah pesisir pantai Kutai Kartanegara dapat dioptimalkan secara maksimal, katanya. Tokoh masyarakat pesisir itu pun mengapresiasi positif atas berlangsungnya pembangunan IKN Nusantara. Junaidi menilai, pembangunan IKN Nusantara telah melibatkan peran pemuda lokal dengan melakukan upaya pelatihan peningkatan SDM. Ia pun optimis, peningkatan kualitas ekonomi bisa terjadi di kawasan pesisir Kabupaten Kutai Kartanegara. Kami optimis pembangunan IKN berdampak positif dalam percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir Pantai Kukar, terangnya. Junaidi juga memaparkan bahwa pihak otoritas terkait pun sudah berupaya mengakomodir masyarakat lokal untuk terlibat langsung dalam pembangunan IKN. Badan otorita IKN sudah memberikan peluang kesempatan kepada putra-putri daerah Kalimantan Timur. Salah satunya, ada figur putri daerah yang menjadi aparatur Eselon I pada badan otorita untuk terlibat dalam melaksanakan pemerintahan di IKN Nusantara. Bahkan, kata Junaidi, untuk jabatan di luar Eselon I, telah dilakukan seleksi melalui rekruitment terbuka untuk mengisi jabatan Eselon II dan fungsional, serta tenaga terampil. Pembangunan prasarana dan sarana bisa berjalan baik, tetap terjaganya komunikasi antar tokoh-tokoh masyarakat dan juga aparat pemerintah, pungkasnya.